Perbedaan antara Android TV dan juga Google TV, mana nih yang paling layak buat dibeli? Langsung aja, kita bahas. Kalian pernah kebingungan nggak sih, pas beli TV di pasaran, ternyata banyak jenisnya gitu, pas dilihat-lihat. Ada analog, digital, Smart TV, Android TV. Sekarang di 2021, ke depan bakal ada Google TV. Jadi mending beli yang mana nih? Semakin banyak pilihan, semakin ngebingungin bukan? Apalagi sekarang udah banyak brand yang nawarin TV terjangkau, namun banyak fiturnya. Ada KUKA, ada TCL, ada merek Cina yang lain, dan lain-lain. Bingungin, emang bingungin. Kalau kalian nyari Google TV terbaik, coba klik deh link yang ada di deskripsi. Gue udah semakin di situ. Di tahun 2023 ini, banyak sekali merek TV dengan segudang fiturnya. Kalau zaman dulu itu, paling ada merek Samsung, Polythron, Sharp, Sony. Ya sekarang itu makin banyak cuy. Ada produsen dari Cina masuk. Ada KUKA, TCL, Changlong, Xiaomi, Realme. Semuanya menjajah di segmen TV. Itu kesel banget, makin banyak pilihan. Dan untuk harga, sekarang persaingannya itu ketat banget. Kalau TV dulu, bersaingnya cuma di harga merek dan ketahanan hardware. Sekarang persaingannya itu beda. Ada di harga, hardware, sistem operasi, dan juga konten. Merek udah jadi nomor 3 di mata konsumen. Nah, di pasaran ini ada 2 jenis TV yang paling ngebingungin. Yaitu Android TV dan juga Google TV. Android kan salah satu produk dan layanan dari Google. Tapi kenapa Google bikin Google TV lagi? Ini sangat ngebingungin bukan? Google TV dan juga Android TV adalah 2 platform media yang berbeda. Namun secara fungsi itu sama. Yaitu untuk streaming film, acara TV, musik, dan juga fitur favorit lainnya. Pada awal mulanya, Google TV adalah salah satu layanan berbasis konten. Yang dinamakan Google Play Movies. Kalau kalian punya HP Android, pasti kalian tahu aplikasi ini. Tapi aplikasi ini sekarang udah nggak ada. Kalau Google Play biasanya buat download aplikasi. Kalau Google Play Movie itu buat layanan konten. Nah, ini yang menjadi perubahan dan di-rebranding jadi Google TV. Dan alat yang digunakan adalah Google Chromecast kalau kalian tahu. Nah, alat kecil ini berisi sistem operasi yang fokus digunakan untuk live streaming. Layaknya device seperti Apple TV. Nah, sekarang alat itu udah berkembang. Sekarang udah jadi TV gitu. Karena perkembangan dunia live streaming sekarang. Alat itu udah tertanam pada TV. Dan menyatu dengan OS Android. Dan bentuknya bukan lagi Chromecast stick. Tapi udah ya boot in in TV gitu. Sederhananya, Google TV itu adalah sistem Android versi TV. Tapi yang versi 10 ke atas. Yang diperbaharui, disederhanakan, dan rebranding ulang. Terutama fitur dan optimalisasi software-nya. Agar bisa bersaing dengan Apple TV tentunya. Sementara Android TV adalah sistem operasi yang diluncurkan di tahun 2014. Dan dihentikan pengembangannya. Dan rebrandingnya juga dihentikan di Desember 2021. Biasanya digunakan di TV, pengutar media, perangkat streaming. Yang bentuknya stick dan ada bentuk-bentuk lain gitu. Dan bisa dibilang, Android TV itu adalah versi jadul dari Google TV. Yang mempunyai sistem operasi Android 9 ke bawah. Atau kalau TV itu keluaran tahun 2021 ke bawah. Dari segi antarmuka pengguna, ini sangat perbeda banget. Kita masih harus milih-milih aplikasi gitu. Misalkan kalian pake Android TV. Tapi sedangkan di Google TV, itu udah terintegrasi di satu layar. Udah kayak Apple TV tentunya. Lebih ringan. Nah, semenjak 2020, apalagi semenjak pandemi COVID. Google pun telah merebranding ulang Android TV. Sebagai sistem operasi dan juga Google Play Movie. Ya, sebagai aplikasi konten gitu. Dijadikan satu gitu. Jadi namanya Google TV. Platform streaming terintegrasi. Dan masuk semua konten dari beberapa OTT. Baik internasional dan juga nasional. Itu ada. Semuanya ada. BBC, Netflix, Youtube, dan lain-lain. Berikut persamaan dan perbedaan antara Android TV dan juga Google TV. Gue bakal sematin di layar. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik membeli Google TV? Coba komen di bawah. Misalkan kalian pengen berdiskusi. Boleh, kalian tulis juga di kolom komentar. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Oke.